Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita ke tahap berikutnya Bagaimana saya membuat video ini Nah ini Bapak Ibu Jadi video itu Gimana caranya membuat Pertama adalah Bapak Ibu harus merekam Sebuah objek Misalnya sebuah bangunan Ataupun Tugu ataupun apa Direkam menggunakan tripod Jadi statis Tidak goyang Bapak Ibu Terus juga rekamnya juga pakai Mode timelapse Waktu cepat gitu Jadi hasilnya akan seperti itu Saya sudah buat dan ada videonya Saya cari dulu videonya Ini waktunya 47 detik Saya rekam Sorry 1 menit 47 detik Ini saya rekam Dari Setelah sholat subuh Masih gelap Sampai sekitar jam Setengah tujuh Ya sekitar setengah tujuh Hasilnya 1 menit 47 detik Nah ini Karena masih agak lambat Saya cepatkan lagi Bapak Ibu Saya cepatkan lagi Speednya ke Hampir 2 Jangan sampai 2 ya Kalau 2 Di HP saya patah-patah Hasilnya Kalau ini masih smooth Nah ini seperti ini Ini masih smooth Setelah itu Saya export Jadi karena HPnya terbatas Kapasitas RAM-nya dan juga Hertz-nya Masih di bawah Sekitar 60 Hertz Kalau tidak salah ini Jadi kalau kecepatan Di atas 2 Itu sudah patah-patah Oke setelah di export Kita sudah tidak butuh ini lagi Kita hapus saja Kita pakai file yang sudah dibuat Yang baru di export barusan Kita buat Project baru Yang di export Kita ambil Kita pendekkan lagi Klik Speednya Di sebelum 2 lagi Nah ini Sebelum 2 Jangan sampai 2 Kalau 2 patah-patah Tidak bagus Ini jadi Waktunya 29 detik Kita export lagi Jadi Kita memaksimalkan Yang ada saja Oke sudah Ini sudah tidak dibutuhkan lagi Kita buang Kita buat project baru Pakai File yang terbaru Export baru Nah ini Ini kecepatannya Durasinya 29 detik Kita pendekkan lagi Speed lagi Sebelum 2 lagi Ini jadi 15 detik cuma Kita export lagi Oke Sudah Kita tidak butuh lagi ini Kita hapus Kita buat project baru 16 banding 9 lagi Export yang terbaru Yang 15 detik ini Yang 15 detik ini Kita pendekin lagi Kita pendekkan Ke 4 detik mungkin ini Jadinya Ya Ini 8 detik Ini sudah cukup Sudah nih Nah Seperti itu Seperti itu Bapak ibu Jadinya Seperti itu Oke Kalau sudah Kita bikin Bagus lagi Warnanya Pewarnaannya Kita pilih Adjustment Kita pilih Vibrance Vibrance Biar agak Lebih Biru Biru Dikit Gitu Terus Gamanya Coba kita Atur Sorry Saturasi Dulu Kita ubah Saturasinya Sekitar ini Terlalu Ya Segini aja Terus Gamanya Kita tambah Satu Coba Kita tambah Satu Saja Biar Tidak terlalu Gelap Nah Ini satu Kita lihat Hasilnya Nah Keren bukan Jadi Seperti itu Bapak ibu Setelah itu Karena Ini Masih Belum ada Efek Semacam Zoom in Sedangkan Yang di video Saya ada Efek Zoom in Entah Istilahnya Vertigo Apa Zoom in Saya kurang Paham Kita Kasih Efek Zoom in Caranya Klik Ini Lalu Pilih Ini Tengah Ini Lalu Yang Video Yang Kedua Kita Perdekat Lagi Bapak ibu Seperti ini Coba kita Lihat Hasilnya Nah Bagus Bukan Jadi Ada Efek Sinematiknya Ada Efek Mendekatnya Gitu Kalau Kurang Kita Tambah Lagi Seperti itu Kita Lihat Hasilnya Nah Ada Semis-semi Sinematik Kayak Ke Zoom in Atau Vertigo Nah Seperti itu Baru kita Pilih Export Bapak ibu Lalu Kita Pilih Resolusi Paling Tinggi Frame Rate Paling Tinggi Bitrate Di Atas 20 Lalu Klik Export Seperti itu Bapak ibu Semoga Video ini Bermanfaat Dan Tetap Semangat Buat Bapak ibu Guru Yang ada Di Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh